Kalian masih ingat orang ini? Ya, dia adalah Kira Ryosuke, orang yang pertama kali tereliminasi di tim Isagi dan sekaligus orang yang mempunyai peringkat tertinggi di tim tersebut. Lalu, kemana perginya dia? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengikuti Wildcard tapi sepertinya dia tidak lolos karena yang keluar dari Wildcard hanya Kunigami. Dan kemungkinan yang kedua, dia akan berpindah ke warga negaraan agar dia tetap bisa ikut dalam Piala Dunia U20 nanti. Terima kasih telah menonton!